Intro Memasuki hari ke-10 TMMD reguler ke-106 Desa Cilibang, Cilacap, semangat antusias warga Desa Cilibang bersama Satgas TMMD terus meningkat. Jalan Makadam yang dibangun hingga kini, pengerjaannya sudah mencapai 40%. Inilah persiapan Satgas TMMD reguler ke-106 Desa Cilibang bersama masyarakat. Mengawali kegiatan dengan apel bersama yang dipimpin oleh dan Ramil 02 Jaruklegi Kapten Infantri Suwanto, anggota Satgas dan sejumlah warga yang terlibat diberikan arahan sebelum melakukan kegiatan pembangunan Jalan Makadam. Hal ini dilakukan agar hasil yang diperoleh lebih maksimal dan sesuai dengan target. Semangat antusias warga dengan Satgas TMMD juga ditunjukkan melalui sinergitas dan kegotong royongan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, mewujudkan pembangunan desa untuk meningkatkan sektor perekonomian. Pasalnya, akses jalan ini sangat dibutuhkan oleh warga sebagai akses ke desa lain. Selain itu, jalan ini juga dimanfaatkan untuk jalur pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan. Warga yang sangat bersyukur atas dibangunnya Jalan Makadam ini. Mereka berharap kemanugalan TNI bersama masyarakat semakin kuat, membantu pemerintah meningkatkan infrastruktur desa. Bagaimana dalam program TMMD menurut panjangan, bagaimana ini, Bu? Menurut saya ini bagus, Pak. Masalahnya tadinya kan sini hutan, Pak. Sekarang dibikin jalan kayak gini bagus, jadi kan kendaraan lewat enak, Pak. Dengan harapan bagaimana menurut panjangan, Bu? Dengan harapan nanti para petani kan jalan lewat sini lebih enak, enggak dipikuli ngono, Pak. Terima kasih, Bu. Perlu diketahui bahwa sasaran fisik TMMD Desa Cilibang menyasar pembangunan Jalan Makadam 450 x 2,5 meter. Memasuki hari ke-10 ini, pembangunan Jalan Makadam sudah mencapai 40 persen, dan untuk pembangunan sasaran fisik lainnya masih terus berlangsung. Dari Kila Kapolul Asmi, Satri TV, Mawartakan.